Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Semoga Anda tetap sehat selalu dan dapat menyaksikan program spesial dari Rafa Televisi Pemirsa saat ini saya sedang berada di lantai 4 Ruang Seminar Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palemba Tepatnya pemirsa pada hari ini 8 Juli 2024 telah terselenggaranya acara Pengabdian Pengembangan kepada Masyarakat berbasis implementasi kerjasama yang mana dilakukan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang bersama dengan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Arraniri Banda Aceh Dan berikut pemirsa diadatan informasi yang akan kami berikan untuk Anda Acara pengembangan pengabdian kepada masyarakat berbasis implementasi kerjasama dilaksanakan secara langsung di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang Acara ini dihadiri oleh Dr. Ahmad Syaripudin MA selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang beserta jajaran wakil dekan Dr. Sabirin Esos IMSI selaku wakil dekan 3 beserta jajaran para dosen serta mahasiswa Kegiatan hari ini menjadi salah satu bentuk forum kerjasama antara dosen Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang dengan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh dengan memberikan materi dari kelima prodi di UIN Araniri Banda Aceh guna menambah pemahaman untuk semua mahasiswa Dr. Ahmad Syaripudin berharap mahasiswa dapat menambah wawasan dari pemaparan materi pada hari ini dan juga mengharapkan dapat terus berkolaborasi dalam jangka panjang dengan UIN Araniri Banda Aceh kegiatan MOA atau kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Da'wah UIN Raden Fata Palembang dengan Fakultas Da'wah UIN Araniri Banda Aceh Nah harapan kami tentu informasi-informasi yang dibawa oleh tamu kita teman-teman kita dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Araniri bisa menambah wawasan bisa menambah wawasan bagi para mahasiswa yang ada di Fakultas Da'wah UIN Raden Fata harapan saya para peserta ini bisa berkompetisi untuk bisa mengikuti kegiatan PKM internasional itu ke depan di bulan September masih cukup waktu untuk mempersiapkan informasi-informasi dari mereka yang bawa itu kira-kira kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu bentuknya apa saja berbasis prodi ya berbasis prodi kita kan ada lima prodi itu mungkin secara ke KPI-an, ke BPI-an, kemudian ke jurnalistikan atau ke PMI-an ya atau ke dakwahan ya, ke manajemen dakwah dalam perspektif-perspektif itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa sehingga bisa turut berpartisipasi aktif sekolah-sekolah bisa menjadi beserta pada internasional pengabdian masyarakat di Aceh perguruan tinggi yang namanya kampus ya jadi pendidikan yang jenjangnya jenjang menengah ke atas di kampus, dimanapun kampusnya itu ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi nah disana terdapat pendidikan dan pembelajaran kemudian penelitian dan pengembangan dan juga yang terakhir itu pengabdian kepada masyarakat nah ketiga hal ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan mungkin tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain ya karena ada kolaborasi antara fikir dan zikir dan juga antara apa yang kemudian menjadi teori dan itu bisa dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat mungkin kesan dan pesan aku kesan pertama itu begitu masuk ke kota Palembangnya kayak ngerasa keren kali ya udah lebih maju daripada kota Aceh secara struktur kotanya nah tapi ketika jumpa sama kawan-kawan pertama kali di hari pertama itu kayak ramah juga menyambutnya dengan tangan terbuka habis itu makanannya juga enak-enak di Aceh Mi Jempol empek-empeknya, tewannya juga ada beberapa makanan khas yang mungkin kami gak pernah tahu kayak gitu selanjutnya juga waktu berkolaborasi di 340 komunitas NU ya muslimat NU disitu juga ngerasa banyak ilmu baru yang didapat juga pengalaman baru serta relasi juga berkesannya waktu di tempat rehabilitas kemarin itu banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapat bagaimana cara penanganan dan juga budaya di Aceh dan Palembang itu kan berbeda kayak gitu kan jadi ngerasa ada hal-hal yang perlu disesuaikan lagi kayak gitu mungkin itu aja demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini adanya kegiatan hari ini adalah untuk memberikan pemahaman baru melalui materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa UIN Raden Fata Palembang dan juga menjadi salah satu bentuk kerjasama dan memperarat tali silaturahmi antara Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang bersama dengan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Arraniri Banda Aceh saya Farhanda Pisaputra, reporter Rafa TV bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati